Intro Selamat sore para netizen yang menampung kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Pendukung anak abah pecah Kenapa saya katakan pecah Karena ada yang mendukung ke Pramono Dan ada yang mendukung Kepada Ritwan Kamil Tapi kita lihat saja Ada yang kemudian tetap solid Coblos semua pas Coba kita baca Ini merapat ke Pramono Karno Koordinator Relawan Anis jadi jubir tim pemenangannya Bagaimana tidak begitu? Artinya apa? Artinya sudah tahu sendiri bahwa tim pemenangan Dari jubir Anis Baswedan Karena satu sisi Saya kira Pramono dan Ritwan Kamil Kan membutuhkan Sosok suara dari anak abah Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Pilkada DG Jakarta Mengandalkan suara anak abah Karena suara anak abah ini banyak sekali Suara-suara Anis Baswedan banyak sekali Maka Kalau sebenarnya Kalau Anis Baswedan maju Didukung oleh partai Itu yang jelas Di depan mata sudah menang Sehingga Apa yang terjadi? Yang terjadi Banyak orang yang mengaku Anak abah Demi membawa Elektabilitas dan popularitas Ketika ada koordinator Mengatasnamakan anak abah Mengatasnamakan relawan anak abah Mendukung Pramono Maka sedikit banyak Pikiran kita Seolah-olah bahwa Mendukung dia Dalam artian anak abah semuanya akan mendukung dia Padahal kalau kita melihat Dengan komentar-komentar dari Netizen memang Apa yang disampaikan dalam beberapa berita itu Memang Kemarin itu Saya lihat bahwa Apa namanya Memang bagian dari Tim dari Anis Baswedan Ini Merakpat ke Pramono Rano Karno Koordinator relawan Anis Jadi jubir tim pemenangannya Ini siapa lagi guys? Sekalian pakai baju biru Ya muda Oligarkilah Biar kayak yang kemarin Ngaku anak abah Ini komentar-komentar Dari netizen Begitakan Banyak sekali pro dan kontra Coba kita baca ya Saya lagi mendengarkan Bagaimana komentar-komentar Dari anak-anak abah ini Lagi nyari makan bang Itu siapa? Ya gak pernah lihat mukanya Ya pas Pilpres kemarin Hari ini gampang banget Ya ngaku-ngaku relawan Dan Anis masih saja diperbutkan Gak pakai Gak pede Ya Udah jualan sidul Anak pecicil Anak pecicilan Benarkah seperti itu? Nah ini Bukan tidak pede atau tidak Ya begitu kan Tapi Politik itu kan harus Bermanover Begitu kan Dalam artian bahwa Bagaimana suara-suara Anak abah ini Bisa didapatkan Ternyata Usut punya usut Dalam beberapa Pengamatan saya Bahwa Di Pilkana Dike Jakarta Ternyata Ya Mengandalkan Suara anak abah Karena suara Anak abah ini Begitu luar biasa Begitu luar biasa Begitu kan Ya Pendukung-pendukungnya Dan bahkan ada Sempat mengadakan Apa namanya Gerakan Coblo semua Di situ Begitu Dan Anies Baswedan Belum menentukan Arah itu Nampaknya Saya Percaya bahwa Anies Baswedan Suatu saat nanti Begitu akan mendukung Salah satu calon ini Ya Kata Anies Baswedan Ini masih Dini Begitu kan Untuk mengungkapkan Siapa sih sebenarnya Yang harus kita dukung Ya Tapi kita lihat saja Bahwa Kalau Anies Baswedan Yang saya katakan tadi Kalau tidak membuat Partai Baru Sebagai momen Begitu kan Maka dia tidak bisa Ngapain-ngapain lagi Begitu Dalam artian Mereka akan pudar Secara elektabilitas Dan popularitasnya Ya Maka jalan satu-satunya Adalah Anies Baswedan Harus punya partai Ya Makanya Anak Aba ini Ya diperbutkan Oleh mereka Ya diperbutkan Oleh mereka Pramono Dan Ritor Kamil Ya ingin bertemu Dan sebagainya Begitu kan Ya Coba kita baca lagi Ya dalam beberapa Cuitannya ini Bakal Banyak orang-orang ya Yang muncul Kemedia mengaku Orang-orang Anak Abah Padahal mereka Orang-orang settingan Partai dan pendukungnya Yang takut Jagoannya kalah Memang ya Suara Anak Abah ini Keren ya Dicatut sana-sini Sama Paslon Yang sudah ketakutan Lihat pergerakan Anak-anak Abah Akan banyak muncul Lagi korlap Masyarakat Betawi Pendukung Anis Koordinator Medsos Anis Koordinator Lensya Pendukung Anis Koordinator Influencer Muda Pendukung Anis Ini banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Begitu kan Ya Makanya Saya garisbawahi Disitu Bahwa Kenapa Harus membutuhkan Sosok Anak Abah Begitu kan Ya Dan itu pertanyaannya Ya Karena Yang kita lihat Faktanya itu Anak Abah ini Banyak Begitu kan Banyak-banyak Luar biasa Sekali Tergantung nanti Ya Saya memprediksi begini Kalau Coblo semua Dan banyak Yang tidak sah Yang kemudian Suara tidak sah Itu banyak Berarti itu adalah Suara dari Anak Abah Begitu kan Ya Sebagai bentuk Perlawanan-perlawanannya Coba kita baca Ya Beritanya Begitu kan Ini sangat menarik sekali Apakah benar ini Anak Abah Kalau memang benar Anak Abah Mereka akan pecah Begitu Anak Abah ini Menapar ke Pramunoran Karno Koordinator Relawan Anis Jadi jubir Tim pemenangannya Wah Ngaku-ngaku Atau bagaimana ya Koordinator Relawan Anis Baswedan Iwan Tadigan Resmi melabuhkan Dukungan Ya kepasangan Pramunoranokarno Di Pilkada Jakarta 2024 Iwan Tadigan Mengemban Lugas sebagai Jurubicara Tim pemenangan Ya Pramunoranokarno Yang dipimpin Oleh Cak Lontong Saya jadi Jurubicara Tim pemenangan Pramunoranokarno Ya di Jakarta Ungkap Iwan itu Bahkan Ex-jubir Tim Nas Amin Ya Pilpres 2019 2024 Ya Itu menyatakan Siap membantu Pemenang Pramunoranokarno Ya Ia mengatakan Pramunoranokarno Bakal melanjutkan Perjuangan Anis Baswedan Di Jakarta Kami siap Memperjuangkan Nasib dan Kesejahteraan Warga miskin Kota Kampung Akwarium Kampung Bayam Ya Rusun Rusun Nagra Dan melanjutkan Program-program Kerja Pak Anis Baswedan Selama Mimpin Jakarta Wah Geren Begitu kan Memang Apa yang Dilontarkan oleh Mas Iwan ini Begitu kan Memang bagus Artinya apa Artinya bahwa Apakah benar Nanti Kalau Jadi Begitu Pramunoranokarno Ini akan melanjutkan Program-program Anis Baswedan Karena yang Dilihat oleh Anis Baswedan Disitu adalah Bagaimana Nantinya Begitu kan Setelah Terpilih Siapa Pemimpinnya Apakah Melanjutkan Itu Mulai dari Orang-orang Yang digusur Masalah Keadilan Begitu kan Ini yang Mesti kita Diperhatikan Nampaknya Ini Pramunoranok Begitu kan Nampaknya Ini harus Dekat-dekat Dengan program-program Anis Baswedan Begitu Coba kita baca Ini dalam Pertimbangannya Dalam pertimbangannya Apa yang disampaikan Oleh Mas Iwan ini Pada 11 September 2024 Lalu Iwan menyatakan Pendukung Anis Memiliki pertimbangan Dalam melambuhkan Dukungan Pilkanda Jakarta Hal itu Ia katakan Saat Menggaungkan Gerakan Anak Abah Tusuk Tiga Paslon Ia mengatakan Pendukung Anis Tetap akan Memberikan Dukungannya Kepada Calon Yang mempunyai Program baik Seperti yang Telah dilakukan Oleh Anis Baswedan Sehingga Yang kita harapkan Calon-calon itu Bisa Memberikan Visi dan Misinya Kepada Warga Jakarta Untuk Diketahui Komisi Pemilihan Ulung KPU Jakarta Resmi Menentikan Tiga Pasangan Calon ini Nah Inilah yang Kemudian Apa namanya Masyarakat Begitu kan Masyarakat Ada yang mengatakan Bahwa Wah Ini Jangan ngaku-ngaku Pendukung Anis Baswedan Jangan ngaku-ngaku ini Tapi yang saya tahu Begitu Memang Pak Iwan ini Masuk dalam Tim Di 2024 Kemarin Saat Timnas Ya maaf Saat Timnas Di pemilihan Apa namanya Pilpres kemarin Begitu kan Memang masuk Di situ Begitu Ya Karena Saya tahu Aja Begitu Nampaknya Kalau toh pada Akhirnya masuk Ke situ Begitu Maka Bagaimana dengan Yang lain Kemudian yang mendukung Rituan Kamil Misalnya Begitu kan Ya itu kan Ada perpecahan Artinya apa Pendukung-pendukung Anak Ampah ini Sudah mulai Kesana Kesini Begitu Maka jalan Satu-satunya Anis Baswedan Itu membuat Partai baru Begitu kan Membuat partai baru Dan disitulah Setelah membuat Partai baru Karena ini momennya Pilkada Pak Ya Saya sampaikan kepada Tim Anis Baswedan Kalau bisa Kalau bisa Sekarang buat Partai baru Lalu kemudian Deklarasi Setelah deklarasi Pilihlah salah satu Salah satu Calon di Pilkada Jakarta Bahkan Di secara nasional Begitu kan Ya Untuk mendukung Salah satu calon itu Ini saya kira Saya kira Ini penting Bagi-bagi Anis Baswedan Tapi ya Mau kapan begitu Untuk deklarasi itu Walaupun dini Begitu kan Ya Walaupun terlalu dini Tapi nampaknya Ini harus benar-benar ada Makanya Saya memprediksi Bahwa Anis Baswedan Membuat Partai baru Dan sekaligus Mendeklarasikan Dan dukungan Kepada salah satu calon Mungkin Mungkin Begitu kan ya Kita lihat saja Realitasnya nanti Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Baik Bikini 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 Terima kasih.